Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di tema kita pagi hari ini Tentang inilah waktu-waktu emas untuk bersedekah Sebelum kita lanjutkan lagi nih, sama-sama kita lihat dulu sebuah tayangan tentang Akibat pelit bersedekah, ini dia tayangannya nih Kita harus ikhlas Sesungguhnya, sujud utama agama Islam adalah Agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala Dengan ikhlas Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif, ikhlas, ikhlas Itu bukan duit saya, tadi duit ada jatuh Dan membersihkannya dari campuran Kan, lagian, seribu, seratus ribu, dikasih seribu Nih Ustaz Jam nih, emang bener nih ya Bersedekah ini bisa katanya bikin kita jadi kaya Jadi penasaran nih, sedekah yang kaya gimana sih yang bikin kita bisa jadi orang kaya? Mau nijinan penjelasannya? Ustaz Jam Surah Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan Nafakah yang dikeluarkan dari orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan tujuh butir Pada tiap-tiap butir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Surah Al-Baqarah ayat 261 Menjadi landasan bahwasannya ketika seseorang mengeluarkan hartanya Itu tidak mengurangi sama sekali Malah menambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi meyakininya bukan dengan akal Tapi meyakininya adalah dengan keimanan Seorang yang beriman bukan hanya menginginkan kebaikan di akhirat saja Tapi menginginkan kebaikan di dunia Itu normal sebagai manusia Kenapa rajin bersedekah? Supaya Allah gantikan Supaya Allah gantikan Supaya Allah gantikan Namun itu bukan yang utama Yang utama adalah ketika nanti ketika kita di akhirat Ternyata banyak sekali pohon-pohon kebaikan yang telah kita tanam Pohon-pohon kebaikan apa itu? Ternyata dari sedekah yang kita keluarkan Karena kalau kita niat sedekah untuk menjadi kaya Kapan tidak diberikan kekayaan seperti yang sering kita lihat di sosial media Maka kita akan kecewa kepada Allah Kalau ukuran kita bersedekah adalah kekayaan dunia Maka Subhanallah Kata Al-Quran juga siapa yang menginginkan Atau beramal salih Hanya karena dunia Maka dia akan diberikan dunianya Namun ternyata ketika diberikan dunianya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat Kenapa? Karena salah-salah niat Jadi bukan hanya kita harus mengetahui waktu emasnya Kesempatan emasnya Situasi emasnya Terdesak atau dalam keadaan darurat Atau dalam keadaan khawatir Atau dalam keadaan bencana Atau apapun itu Tapi kita harus mengetahui apa? Perbaikan niat kita dalam bersedekah Memang Allah menggantikannya Tapi yang utama adalah Allah menggantikannya di akhirat Bukankah beberapa orang datang kepada Nabi SAW Lalu Rasulullah SAW katakan Kalau kau mau digantikan di dunia saya mintakan Tapi kalau kau mau bersabar Allah kasih di akhirat Jadi Rasulullah SAW selalu menawarkan dua hal Ketika engkau menginginkan di dunia Aku mintakan kepada Allah Tapi ketika engkau bersabar Maka Allah akan berikan di akhirat yang lebih baik Contoh misalnya Ibunda Khadijah Radhiallahu ta'ala anha wardoha Duduk termenung Lalu didatangi oleh Rasulullah SAW Wahai istriku apa yang membuatmu termenung? Apakah engkau bersedih dan termenung Karena dahulu engkau adalah orang kaya Namun setelah menikah denganku Engkau menjadi orang yang miskin Apakah yang membuatmu termenung adalah Karena dahulu engkau adalah orang yang bermartabat tinggi Namun setelah engkau menikah denganku Engkau menjadi terhina Dihina oleh orang-orang Arab Quraish pada saat itu Apakah yang membuatmu termenung Karena dahulu engkau tinggi kedudukannya? Sekarang engkau dianggap menikahi orang gila Maka Subhanallah kata Rasulullah Jikalau engkau mau Jikalau engkau berkehendak Aku akan meminta kepada Allah Supaya Allah gantikan semuanya hari ini Namun jikalau engkau bersabar Maka Allah akan siapkan yang lebih baik nanti Di jannahnya Allah SWT Berarti bisa saja Allah menggantikan di dunia Dan juga Allah pasti Kenapa pasti? Karena ada ayatnya Namun di dunia ini adalah bonus dari Allah SWT Oh jadi Ustaz Tidak boleh kita berniat bersedekah untuk jadi kaya Tidak boleh Kenapa? Karena salah niat Niat berbuat baik adalah Kepada Allah SWT Lillahi Ta'ala Ada pun ketika diberikan kebaikan dunia Itu wajar-wajar saja Rabbana atina fid dunia hasanah Ya bukannya kita tidak boleh meminta dunia Meminta kaya setelah bersedekah Namun itu bukan niat yang utama Rabbana atina fid dunia hasanah Wa ma'lahu fil akhirat min kha'at Kalau engkau hanya meminta dunia Maka tidak dapat yang lainnya Tapi ketika engkau minta Atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Minta juga untuk akhirat Allah SWT Masya Allah Jadi bicara masalah tentang kaya ini Nggak harus selalu di dunia sebenarnya Dan juga bukan hanya materi Kaya hati itu sangat penting juga Masya Allah Udah gitu kan juga dibikinin Wah apa namanya Rumah di surga Istana Nggak ada yang tahu Itu kayak gitu-gitunya tuh Kadang-kadang tuh Kadang-kadang kita tuh pengennya Terus selalu fisik aja sih Kelihatan di depan mata Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya Nih jamaah yang di rumah udah nggak sabar Tadi kepotong bicara masalah tentang Sedekah bikin kaya soalnya Jadi waktu emas Bersedekah yang selanjutnya nih Apalagi nih Ustadz Nimo Nijin Tafadol Ustadz Yang ketujuh Selanjutnya Untuk waktu emas kita Di saat kita akan bersodakah Adalah di saat Merasa kita Ada hal yang tidak baik Dalam diri kita Pelit, kikir Bakil dan sebagainya Dan juga Ada rasa ketakutan Ketika kehilangan harta Atau miskin Maka disini kita lihat Bagaimana Allah menjelaskan Bahwa Wama anfaktum min syai'in Fahuwa yukhlifuh Apa saja yang kita berikan Pasti Allah akan ganti Seandainya dalam diri kita Kok kemarin Kayaknya saya jadi Orang yang dermawan Tumben ada perasaan Kita ini Kok kayaknya pelit Kan bisa jadi Kadang-kadang dalam benak kita Yang namanya pelit Enggak bisa jadi Kenapa saya kemarin Sodakoh hari ini kok Tidak ada panggilan Untuk sodakoh Hati-hati Takut-takut Dalam diri kita Masuk kategori Sifat-sifat kikir Nah untuk membasmi Semua ini Koncinya cuman Kita bersodakah Sebab kenapa Sodakah itu Sebagaimana Allah menjelaskan juga Lantana lul birra Hatta tufiqu Mimma tuhibbun Kita tidak akan pernah Mendapatkan Satu kebaikan Sebelum kita memberikan Apa yang kita sukai Apa yang kita Demen Apa yang kita Ini yang berat Coba dah Contoh saja dah Contoh paling kecil Misalnya Kita punya uang 5 ribu Yang bagus Dengan 5 ribu Yang lecek Pasti biasanya Orang memilih Yang lecek Yang tidak baik Itu saja Kadang-kadang ini Kita kurang Intropeksi Coba kita intropeksi Kenapa saya kok Kemarin sanggup Padahal hartanya Masih sama Pendapatan pun Masih sama Kenapa kemarin Sanggup sekian Kenapa hari ini Kok berkurang Daripada yang kemarin Coba dipikirkan Khawatir Ada kebahilan Yang muncul Dalam diri kita Yang kedua Khawatir nanti Ada rasa takut Terjadinya Sebuah kemiskinan Dalam diri kita Takut Ya Allah Kalau saya banyak Mengeluarkan Terserah apa-apa Coba lihat Cerita yang awal Bagaimanakah Ketika Umar dan Abu Bakar Abu Bakar ditanya Ya Rasul Apa yang kau tinggalkan Kata Rasul Kata Abu Bakar As-Siddiq Ya Rasul Saya tinggalkan Allah Dan Rasulnya Dia sedakohkan Semua hartanya Cerita Abdul Rahman Bin Auf Ketika di musim Paceklik Di musim Terjadinya berbagai Macam bencana Abdul Rahman Bin Auf Mengeluarkan Semua hartanya Bayangkan Bayangkan Ketika Uthman Bin Auf Mengirimkan Seribu Ekor Ontak Yang isinya Semua Makanan Sampai di Kota Madinah Orang pada Datang Semua Berapa ini Saya bayar Lebih mahal Yang satu Minta yang mahal Kata Uthman Bin Auf Bukan itu Ini semua Akan saya bagikan Kepada mereka Semua Agar mereka Terlepas dari Masalah Terlepas dari Kemiskinan Dan yang miskin Mampu bersodakoh Dari apa yang Saya berikan Luar biasa Makanya di ayat Itu dikatakan Bahwa Terakhir ditutup Dengan Wallahu khairul razikin Jangan takut Jangan khawatir Allah yang akan Memberikan rizki Kepada kita Maka di dalam Surah At-Tolak Juga Allah menjelaskan Ya Orang yang mampu Berinfaklah Dengan kemampuan Yang dia miliki Tetapi Kalau memang Kemampuan kita Lagi berkurang Bersodakohlah Dengan kemampuan Yang kita miliki Kata Allah Dalam surah At-Tolak Ayat 7 Sebab kenapa Rizki Semua ada Di tangan Allah Jangan khawatir Maka ketika Kita dalam kondisi Kekhawatiran Muncul Kekikiran Dalam Diri kita Ada kekhawatiran Munculnya Kemiskinan Dalam diri kita Ingat Ingat Jangan lupa Sodakohlah Sodakohlah Yakin Dengan sodakoh Yang kita keluarkan Maka sifat Maka apa yang ada Dalam diri kita Yang tidak baik Akan menyingkir Kalau memang Ada kekurangan Dalam harta kita Allah akan Memberikan kekuatan Dan kesabaran Dengan ujian Yang mungkin Kita terima Nah ini Maka manfaat Sodakoh Teramat Sangat luar biasa Tadfa'ul bala Kikir juga Termasuk bagian Daripada musibah Dalam diri Apalagi Kemiskinan Juga bagian Daripada musibah Dengan kita Memperbanyak Sodakoh Mudah-mudahan Sifat kikir Kemiskinan Yang kita khawatirkan Semua Akan dihindarkan Dan dijauhkan Oleh Allah Dalam diri kita Ini yang mulai Tertanamkan Tetapi Yang terpenting Adalah Ayo kita susun Agar supaya Sedekah kita Konsisten Kontinu Sampai Daripada akhir Perjalanan hidup kita Jadi inilah Yang ketujuh Ya Tempat Waktu-waktu emas Untuk kita Bersodakoh Jazakallah Makasih banyak Ustaz Anas Saat penjelasannya Yang namanya Manusia Ya Kadang gini Ada yang memang Orangnya gampang Bersedekah Tapi ada orang Yang susah Banget sedekah Kalau kata Ustaz Anas Sudah dibilang Koret Bakil Pelit Jadi gimana Caranya Kalau misalnya Orang ini Sudah susah Bersedekah Ada gak Masih jalannya Supaya bisa Jadi ahli sedekah Mau ini jadi penjelasannya Saya akan jelaskan Sambil praktek Boleh Iya Aku kasih alat peraga ya Alat peraganya ini Kalau Contoh Mas Padli Pelit ya Enggak ya Mas Padli Jadi apa Nah ini Hati-hati Nanti kena air Baiknya Baiknya Udah Aman Mohon izin Bersedekah Bagaimana agar bisa Gimana Agar bisa Orang pelit itu Bisa bersedekah Ini contoh orang pelit Sifatnya Sifatnya Nah Kalau ada orang pelit itu Bersedekah lah kepadanya Oh sedekah Iya Kenapa begitu Saka Gini Kalau ada Pembagian Apa lagi Kurban Kita kasih orang yang tidak kurban Walaupun dia kaya Oh gitu Supaya terbuka hatinya Merasakan Kasih sayang dari pemberian Jadi bersedekah Kepada orang yang pelit Ketika kita bersedekah Kepada orang pelit Membersihkan Maka membersihkan hatinya Yang tadi kotor Yang kotor tadi Ini udah mulai bersih Udah bersih Udah mulai jernih Jadi disirami Nasih hati Ingeting Kasih contoh Keteladanan Sedekah kepada Sehingga nanti Hatinya Bersih Nah ini tidak ada zat kimia Cuma air putih aja Iya Jadi insya Allah Ingat ya Batu aja yang dicontohkan Ibnu Hajar Itu batu Yang mengeras Tapi kena tetesan air Akan berlobang Insya Allah aman Jadi Jadi bersih Ih jadi merah Ustaz Anda Kayaknya sengaja aja Sebebas Jadi gitu ya Jadi Memberikan keteladanan Kalau perlu Kasih pujian kepada mereka Tidak ada salahnya Nama itu Jangan salah paham Tanpa nama Gak boleh sebut namanya Ikhlas Tidak Ada kalanya Kita harus mencatat Nama ketika sumbangan Kenapa Supaya orang lain Ikut nyumbang Iya Contoh Ada orang miskin nyumbang Kalau orang miskin nyumbang Sebut aja Sebut Orang miskin menyumbang 100 ribu Kata orang kayak Masa dia bisa nyumbang 100 ribu Aku mau 1 juta Iya Jadi Ada namanya Alat menarik Menarik orang Supaya bisa ngikut Jadi ini keteladanan Bukan berarti kita Pamer sumbangan Tapi bukan Bukan riak Tapi disini ada Bentuk dakwah Sebenarnya Diumumkan sumbangannya Ditulis sumbangannya Disampaikan Dikasih contoh Itu tidak apa-apa Karena sebagai apa Sebagai pembelajaran Supaya bisa jadi baik lagi Apa lagi Mohon izin Kadang-kadang Orang tua Boleh bercerita Tentang kebaikan kepada anak Nah itu mesjid Saya yang sumbang Ini anu Kenapa Kenapa Supaya nanti Kalau tidak selesai mesjid Anaknya lanjutkan Jadi Tidak apa-apa Kita ajak anak Yuk Mau kemana Mau pergi Pengbangunan mesjid Mau lihat bangunan Jadi Dia Oh bapak Aku suka nyumbang Jadi Tidak apa-apa Kalau bawa ke pantiasuan Jangan Pergi sendiri Ajak anak Supaya nanti Anak Mengikuti Atas apa yang kita lakukan Jadi Pembelajaran Bagi orang yang pelit itu Yang pertama Bersedekalah Kepadanya Kemudian Yang kedua Memberikan keteladanan Contoh Sebenarnya Bukan orang pelit itu Mau menyumbang Cuma karena Kategori Tidak tahu Bagaimana caranya Atau mungkin Kurang ilmu Atau kurang pengalaman Tidak tahu caranya Atau tidak ada motivasi Jadi kita Kata guru saya Jangan cuma pintar Bercerama Ini pesan guru saya Jangan cuma pintar Mau cerama Pintar cerama Tapi Pintarlah Bagaimana orang Mengajak jadi dermawan Jadi kebaikan itu Bukan hanya kita yang jadi baik Tapi bagaimana Kita mengajak Praktek Jadi saya Disiminta untuk praktek Jadi Bikin acara Malam Jumat Sembangan Dan pembelajaran Untuk bisa Mensyukuri nikmat Ajak orang pelit itu Datang ke tempat itu Coba Sumbangamu itu dimampatkan Coba dia Dia bisa hidup Dia bisa bayar sekolahnya Oh jadi gitu ya Inilah sumbanganmu Dibanggukan sekolah Oh jadi orang pelit itu Oh ternyata Oh ternyata Ada manfaatnya Kadang kalau orang pelit itu Tergugatnya ketika Sudah ada contoh Contoh yang dilihat Iya Terima kasih Terima kasih banyak Ustadz Itu contohnya situ aja Ustadz Gak apa-apa Janganlah aku duduk dimana Iya pangku aja dulu Oh iya Mumpung Ustadz lagi mangku itu deh Saya izin sebentar ya Oh kemana Saya mau ketemu teman saya dulu Oh iya Enggak karena ada Ada yang mau dijelasin juga Kayak saya ini Enggak Enggak beda-beda penjelasannya Mohon izin ya Ustadz ya sebentar ya Ustadz ya permisi Iya Ustadz mulana Assalamualaikum Wairoh apa kabar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Masya Allah Masya Allah Temanya hari ini mantul banget Ngena banget Aku langsung semangat banget Untuk bersedekah Iya Karena sedekah itu Gak hanya berarti Menyumbangkan harta kita Tapi Yang namanya sedekah juga itu Mencakup segala amalan Atau perbuatan baik kita Benar banget Dan menurut aku Salah satu perbuatan baik Yang bisa kita lakukan Di masa pandemi sekarang ini Salah satunya adalah Dengan selalu pakai masker Karena dengan kita pakai masker Kita bisa saling melindungi Satu sama lain Benar banget Dan gak perlu khawatir Dengan masalah mulut yang muncul Seperti Bau mulut Maupun Nafas yang gak segar Nih Aku punya solusinya Sasha Pasta gigi Halal bersiwak Nah Pasta gigi Sasha ini Mengandung serpikan siwak asli Yang berfungsi sebagai Antibakterial alami Untuk melawan Bakteri penyebab Gigi berlubang Dan juga bau mulut Selain itu Diperkaya juga dengan ekstrak daun siri Untuk nafas lebih segar Benar banget Selain itu Pasta gigi Sasha ini Tidak mengandung alkohol Dan bahan lainnya Yang berasal dari hewan Jadi sudah terjamin Kehalalannya Alhamdulillah Nah jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah nih Harus coba juga ya Pasta gigi Sasha Selain manfaatnya banyak Untuk kesehatan gigi mulut kita Seperti yang kita tahu nih Bersiwak itu adalah Salah satu sunnah dari Rasulullah SAW Dan semua sunnah itu Pasti baik dan bermanfaat Bagi kita Pasti dong insya Allah Aku di rumah juga udah pake Karena pasta gigi Sasha Sudah terjamin aman dan halal Masya Allah Karena sudah saatnya nih Kita beralih ke pasta gigi Yang sudah terjamin Kehalalannya Sasha Pasta gigi halal bersiwa Insya Allah Sehat dan berkah Alhamdulillah Nah buat jamaah yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana Kita akan sering kembali lagi Karena setelah ini Kita akan membacakan lagi nih ya Pertanyaan-pertanyaan masuk Di sosial media Islam itu indah Setelah yang satu ini Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Wah Jadi di rumah udah pake ini semua ya Udah enak banget Masya Allah Tapi emang bagus banget Iya dong Dan anak-anak juga suka kok Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Alhamdulillah